Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan DNA dan RNA Ternyata antara DNA dan RNA terdapat perbedaan-perbedaan mendasar yang meliputi Kepanjangan nama, bentuk dan ukuran, tuktur gula, jenis basa nitrogen, lokasi ditemukan, fungsi, dan jenis yang tersebut Yang pertama yaitu kepanjangan nama dari DNA dan RNA Ada pun kepanjangan dari DNA yaitu deoxyribonucleic acid Sedangkan kepanjangan dari RNA yaitu ribonucleic acid Perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dan ukuran DNA memiliki bentuk rantai ganda atau yang lebih dikenal sebagai double helix dengan ukuran yang lebih panjang Sedangkan RNA memiliki bentuk rantai tunggal atau yang dikenal sebagai single helix dengan ukuran yang lebih pendek Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan struktur gula Gula yang terdapat pada DNA yaitu gula deoxyribosa yang memiliki bentuk seperti ini Dan pada RNA gulanya berupa gula ribosa Yang menjadi perbedaannya yaitu struktur gula deoxyribosa pada atom C nomor 2 berikatan dengan gugus H atau hidrogen Sedangkan pada struktur gula ribosa pada atom C nomor 2 berikatan dengan gugus OH atau hidroksil Perbedaan yang keempat yaitu berdasarkan jenis basa nitrogen Pada DNA memiliki basa nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin Adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin merupakan basa pirimidin Pada DNA, adenin akan berikatan dengan timin dan guanin akan berikatan dengan sitosin Sedangkan RNA memiliki basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil Adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan urasil merupakan basa pirimidin Jadi perbedaannya ada di basa pirimidinnya Pada RNA, adenin akan berikatan dengan urasil, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin Perbedaan yang kelima yaitu berdasarkan lokasi ditemukan Pada DNA, kalian akan menemukan pada 3 organel sel, yaitu pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas Sedangkan RNA ditemukan pada nukleus, sitoplasma, dan ribosom Perbedaan yang ke-6 adalah berdasarkan fungsinya DNA berfungsi sebagai informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein Sedangkan RNA hanya berperan pada proses sintesis protein saja Dan perbedaan yang terakhir adalah jenis DNA dan RNA DNA memiliki 2 jenis, yaitu terdiri dari DNA template dan DNA anti-template Sedangkan RNA memiliki 3 jenis, yaitu mRNA, RNRA, dan TRNA Mengenai jenis-jenis ini akan dibahas tuntas pada video mengenai sintesis protein Oke, segitu saja mengenai perbedaan DNA dan RNA Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh